Shalom Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Saya kok masih lihat wajah-wajah Jumat Agung ini. Bahkan ada satu dua orang masih kamis putih ini. Saudara ini udah pascah, gak boleh. Mesti, ini dong wajah kebangkitan dong saudara. Suka cita, karena kita sudah ditebus. Yesus sudah mati untuk kita, dia sudah bangkit. Dan kita sudah dimerdekakan dari semua dosa kita. Bapak Ibu, tahukah bahwa kematian Yesus itu di kayu salib itu adalah gambaran dari sebuah persembahan yang sempurna kepada Allah. Banyak persembahan, persembahan baik, persembahan bagus, tapi tidak sempurna. Kematiannya di kayu salib adalah persembahan yang sempurna. Karena ketika darahnya ditumpahkan saat itu juga, semua dosa manusia itu dibebaskan. Cawan murka Allah sudah tidak ada lagi. Manusia sudah diperdamaikan dengan Allah. Makanya itu disebut korban persembahan yang sempurna. Saudara, ada juga korban persembahan yang lain sebagai penebus dosa, tapi tidak sempurna. Karena itu mesti ditumpahkan berkali-kali. Dan kita mengerti ada hari raya korban juga. Tetapi ketika darah Yesus ditumpahkan, itu adalah sebuah korban persembahan yang sempurna. Sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban yang dipersembahkan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat di dalam kitab Ibrani 10, ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi saudara, ketika orang zaman dulu memberikan persembahan untuk penebus dosa, maka itu hanya bayangan dari keselamatan saja, bukan keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, karena dia tidak dapat menghapuskan dosa secara permanen, makanya dipersembahkan tiap tahun. Dan kita lihat ada yang kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu, tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Next. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi korban yang dipersembahkan tiap tahun itu, tidak menghapus dosa Bapak Ibu. Tapi hanya untuk mengingkatkan, nih kamu dosa, kamu harus kasih persembahan sama Tuhan. Tahun depan begitu lagi. Tahun depan begitu lagi. Nah kita lihat ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Darah malekat pun tidak bisa Bapak Ibu. Darah pendeta tidak bisa. Darah dewa tidak bisa. Yang bisa menghapus dosa, sebagai persembahan yang sempurna, adalah darah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan persembahan yang sempurna. Coba ditampilkan judul kotbah saya pada pagi hari ini, supaya Bapak Ibu dapat sesuatu yang jelas pada pagi hari ini, persembahan yang sempurna. Bapak Ibu rupanya di dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan juga minta hal yang sama. Dia minta kita mempersembahkan bukan asal-asalan. Dia minta kita memperbaiki cara pandang kita, tentang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia minta paradigma kita berubah Bapak Ibu, tentang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu, tidak boleh hanya yang bagus. Tidak boleh hanya yang baik. Tetapi harus sempurna. Sama seperti gambaran dari Yesus yang mati, sebagai korban sempurna untuk menembus dosa kita. Nah permintaan Tuhan tentang persembahan yang sempurna itu, ada di dalam ayat Roma 12, ayat yang pertama. Kita akan lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, sebuah persembahan itu dikatakan sempurna, kalau ada dua unsur ini di dalamnya. Unsur yang pertama, adalah persembahan itu harus hidup. Makanya dia ngomong, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan unsur yang kedua adalah, sesuatu yang tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan. Nah hal itu dijelaskan, bahwa dia minta hidup kita yang kudus. Karena hampir tidak mungkin, saudara, kita bisa memberikan hidup kita yang kudus kepada Tuhan. Uang akan gampang kita kasih. Waktu kita gampang kita kasih. Kita bisa pelayanan. Tapi memberikan hidup yang kudus, itu masalah lain. Nah itu yang diminta sama Tuhan. sebuah persembahan dikatakan sempurna apabila persembahan itu hidup. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dipersembahkan. Kita akan lihat yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat sesuatu yang hidup. Dari zaman dulu, umat manusia, Tuhan selalu ingin persembahan yang hidup untuk menyucikan dosa, mencuci dosa kita. Makanya, saudara, pada ketika waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan menyembeli binatan. Harus ada darah yang tercurah dari sesuatu yang hidup. Dan kemudian dipakaikan untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Kita akan lihat di dalam kejadian tiga, ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatan untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Selalu harus yang hidup. Persembahan yang sempurna tidak mungkin barang mati. Saudara saya tidak sedang berbicara bahwa uang tidak perlu karena itu barang mati. Tetapi itu peruntukannya sendiri. Hari ini juga saya akan membuat semuanya menjadi jelas untuk kita. Untuk apa kita kasih persembahan dan perpuluhan? Apakah itu untuk Tuhan? Apakah itu untuk yang lain? Kita akan lihat di dalam bilangan 18, ayat yang ke-21. Kita akan lihat uang itu kita kasih ke siapa? Persembahan, perpuluhan itu kita kasih ke siapa? Bilangan 18, ayat 21. Mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan diantara orang Israel sebagai milik pusakannya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi dari zaman dulu, apa yang namanya persembahan, perpuluhan itu bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Mesti dipisahkan. Zaman dulu 12 suku Israel yang 11 diambil persepuluhan untuk diberikan kepada satu suku Lewi yang memang tidak kerja untuk melayani Tuhan saja. Jadi hari ini kita kasih persembahan dan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Gereja kan butuh uang, saudara. Lampunya, listriknya bayar dari mana? Sewa gedungnya bayar dari mana, saudara? Gak bisa dari doa kita. Ya dari uang kita. Persembahan, perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu. Tetapi itu tidak cukup sempurna untuk Tuhan. Itu baik dan benar. Tapi itu bukan barang hidup, saudara. Makanya zaman dulu, saudara. Allah itu minta kepada Abraham bukan duitnya Abraham. Abraham kan orang kaya. Loh kalau dikasih duitnya gampang dong dikasih dong sama Abraham. Enggak. Dia tidak minta uangnya Abraham. Tapi dia minta apa? Ishak anaknya yang hidup, saudara. Itu yang diminta sama Tuhan. Dan hari ini sama kasusnya dengan kita. Dia minta hidup kita itu. Uang, persembahan, perpuluhan. Oh harus, itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara mau persembahanmu sempurna kepada Tuhan. Kasih hidupmu. Saya kok gak melihat wajah-wajah pascah nih. Bapak, Ibu jangan tegang dong. Santai dong. Santai. Itu hal yang pertama, saudara. Bagaimana sebuah persembahan dikatakan sempurna. Yaitu persembahan itu harus hidup. Yang kedua. Harus sesuatu yang tidak mungkin diberikan kepada Tuhan. Lupa kok Bapak jadi bikin bingung sih, Pak. Apa yang tidak mungkin diberikan kepada Tuhan sih, Pak? Baik, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat perikop ini. Supaya kita terbantu untuk memahami. Apa sih yang tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan yang Tuhan minta itu? Kita lihat di dalam Markus 12 eti yang ke-41, saudara. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Next. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita berarti di sini dulu. Jadi Tuhan ngomong begini. Jadi janda miskin ini, dia memberikan lebih banyak dari semua orang termasuk orang-orang kaya yang tadi dikatakan memberi dalam jumlah besar. Waduh ini carang hitung apa nih Bapak Ibu? Ini kalkulatornya merek apa? Yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Ini rumus matematikanya bagaimana, saudara? Kita akan lihat area yang selanjutnya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkanya. Saudara, rupanya ini rumus hitungnya. Memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekurangan. Orang yang memberi dari kelimpahan. Itu orang memberikan dari apa yang lebih yang dia punyai. Jadi dia memberikan sesuatu yang gampang untuk dia berikan kepada Tuhan. Tetapi janda ini saudara lihat. Dua peser satu duit ini adalah semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. Yang sebetulnya tidak mungkin dia berikan untuk Tuhan. Saya pakai ilustrasi Bapak Ibu. Tapi mesti saudara memahami ini. Hari ini kita lihat orang kaya kasih 20 juta di gereja. Kita bilang, ideh banyak banget. Saudara, banyak sih memang. Tapi senen dia tetap makan di restoran enak. Rabu dia makan enak. Karena pabriknya lima. Depositonya banyak. Jadi 20 juta yang dia kasih di gereja. Bagus untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi itu adalah sesuatu yang gampang diberikan. Karena dia memberi dari kelebihan. Coba saudara lihat janda ini. Dua peser satu duit uangnya. Kalau dikasih, saya cuma mau tanya sama Bapak Ibu. Besok makan apa janda ini? Makan apa jandanya, saudara? Itu seluruh nafkanya dikasih sama dia. Dua peser satu duit. Dia gak punya pabrik. Dia gak punya deposito. Jadi sebetulnya dua peser satu duit. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia berikan kepada Tuhan. Tapi dia berikan. Makanya Tuhan ngomong. Janda ini memberikan lebih banyak dari semua yang diberikan orang di baik Allah itu. Saudara. Dari zaman dulu, Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan sesuatu yang gampang kita berikan untuk Tuhan. Hal itu juga dilakukan pada Abraham. Hal itu juga dilakukan pada Abraham. Bahwa Allah meminta dari Abraham sesuatu yang tidak mungkin Abraham kasih kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak minta uangnya Abraham. Loh kalau Tuhan minta uangnya Abraham susahnya apa? Abraham orang kaya. Kasih aja. Tuhan juga gak minta sarah dari Abraham. Karena kalau Tuhan minta sarah dari Abraham. Gampang sekali Abraham memberikan sarah kepada Tuhan. Karena kan mungkin dipikir gigi juga tinggal dua. Sudah tua saudara. Mungkin Abraham waktu diminta dia juga ngomong sama Tuhan. Tuhan kok gak dari kemarin-kemarin sih mintanya. Tapi Tuhan tahu dia tidak minta asarah dari Abraham. Dia minta sesuatu yang Abraham tidak mungkin kasih kepada Tuhan. Dia minta isak anaknya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat. Kenapa sebetulnya Abraham gak mungkin kasih isak kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam kejadian 22 ayat yang kedua. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi yakni iksak. Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, dari ayat ini kita ngerti bahwa Abraham sebetulnya gak mungkin kasih isak ke Tuhan. Loh kenapa? Perhatikan. Yang dia minta anak yang tunggal saudara. Itu anak yang lahir dari masa tua Abraham. Anak perjanjian. Kalau itu diminta, terus kapan lagi Sarah melahirkan anak udah tua begitu? Itu anak tunggal loh saudara. Bapak Ibu, saya kadang mikir begini. Kalau seandainya kita punya anak 12 gitu ya. Diminta satu sama orang dikasih gak? Enggak loh. Kalau anak kita banyak pun orang minta satu gak mungkin kita kasih loh. Ini anak tunggal yang diminta. Ayatnya tolong ditayangkan terus. Anak tunggal saudara. Anak tunggal satu-satunya. Coba bayangin. Itu yang diminta sama Tuhan. Dan yang kedua saudara perhatikan. Yang engkau kasihi. Berarti isak ini anak yang soleh. Anak yang baik. Saya kadang berpikir gini juga. Seandainya saya punya anak yang tidak saya kasihi karena bandel, anak duraka, anak kurang ajar. Seandainya saya punya anak itu. Menurut saya, orang minta pun saya gak kasih loh. Karena saya masih mau mendidik. Ini yang diminta Tuhan. Sesuatu yang diluar pikiran Abraham. Anak yang dikasihnya. Anak yang baik. Itu yang diminta oleh Tuhan. Dan yang terakhir yang tidak mungkin Abraham serahkan isak kepada Tuhan adalah saudara lihat. Pergilah ke tanah muria. Dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Zaman dulu saudara. Ketika orang memberikan korban yang hidup kepada Tuhan. Korban itu diikat dulu. Kemudian disembelih lehernya. Baru kemudian dibakar. Dan dupa yang keluar asap itu. Yang keluar dari korban bakaran itu. Itu menjadi dupa yang harum di depan Tuhan. Dan Tuhan minta Abraham mempersembahkan isak dengan cara seperti itu. Beberapa ratus tahun yang lalu di sebuah kamp konsentrasi Nazi Hitler. Tentara Nazi mengeluarkan seorang ibu dan anaknya. Dari kamar tahanan. Dan di depan mereka adalah kamar gas. Untuk mengeksekusi orang. Tentara Nazi itu ngomong begini ibu. Silahkan. Kamu bawa anakmu ke kamar gas itu. Saya mau ngomong begini sama kita semua. Kalau anak kita dibunuh orang lain. Pasti kita sedih. Tapi minimal bukan tangan kita yang membunuh anak kita. Tapi kalau ibu itu memasukkan kamar anaknya ke kamar gas. Aduh. Ini dosanya. Perasaan dalam hatinya ini gak bisa selesai ini. Nah ini yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Dia minta dengan tangannya yang dulu suka bopong isak. Dia minta dengan tangan yang sama. Tangan itu yang menggorok, menyembeli isak sebagai korban bakaran. Saudara. Sesuatu yang tidak mungkin. Diberikan Abraham kepada Tuhan. Hari ini sama. Di dalam Roma 12 ayat 1. Dia minta. Sesuatu yang tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan. Bukan uang kita. Bukan waktu kita. Hidupmu dan hidupku yang kudus di depan Tuhan. Coba mari kita merenung. Lebih gampang mana Kasih persembahan dengan mengampuni orang Yang jahat sama kita. Coba kita renung. Pak, bu. Lebih gampang mana Kasih duit di gereja Atau kita berhenti dari dosa kita. Lebih gampang mana Lebih mudah mana Hari ini kita hidup jujur Tidak menipu orang lain Tidak bohong Daripada kita Kasih uang persembahan ke gereja Lebih mana Lebih gampang mana Kita berhenti dari kebiasaan kita Suka gosipin orang Dengan kita kasih uang persembahan ke gereja Semuanya akan ngomong Kok lebih gampang kasih duit aja Bapak jangan suruh saya berhenti minum Bapak pendeta mau apa Bapak pendeta butuh apa Ngomong aja Butuh mobil baru Ngomong Bapak jangan suruh saya berhenti judi Bapak gak usah urus-urus rumah tangga saya Hidup saya Bapak pendeta butuh apa Ngomong aja Saya kasih duit Saudara lihat Semua gampang untuk kita berikan kepada Tuhan Tapi Tuhan ngerti Dia tidak minta itu Hari ini Dia minta hidup kita yang kudus Ampunin orang Hidup damai dengan orang lain Kepahitannya diilangin Jangan iri hati Jangan serakah Dia mau Kamu persembahkan itu Sesuatu yang tidak mungkin kita kasih sama Tuhan Hidup kita yang kudus Itu yang diminta sama Tuhan Kalau kita berbicara tentang persembahan Mari kita kembali ke back to Jesus teaching Apa yang diajarkan tentang persembahan Kita langsung ke Matthew 5 Matius 5 ayat yang ke-23 Matius 5 ayat 23 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Mungkin uang lah Mungkin barang lah Mungkin apa Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Oh inget nih Waduh Lagi marah sama saudara Kemarin dia bikin salah Tuhan ngomong begini Ayat 24 Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Loh persembahan kan penting pak Betul penting Tapi ada yang lebih penting lagi Persembahan yang sempurna Kamu berikan apa yang tidak mungkin kamu kasih sama Tuhan Hidup yang kudus Pergilah Berdamai dahulu dengan saudaramu Ampuni saudaramu Lalu kembali untuk memberikan Mempersembahkan persembahanmu itu Ada Sesuatu yang lebih penting Daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan hari ini Lebih penting dari uang waktu kita Yang kita berikan pada Tuhan Dia minta Kita berikan sesuatu yang sebetulnya kita gak mungkin kasih sama dia Dia minta kita ngampunin orang lain Dia minta kita berdamai dengan orang lain Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Berarti uang penting Perpuluhan penting Untuk pekerjaan Tuhan Saudara Untuk pekerjaan Tuhan Makanya Tuhan tidak lupa Setelah kamu Hidup kudus Persembahan tetap dikasih dong Perpuluhan Gereja butuh operasional Gereja butuh Membayar banyak hal Saudara Ini sebetulnya banyak orang begini loh saudara Lupa Ini memang orang yang suka mau nakal sama Tuhan Usil Pak Kalau berarti menurut firman hari ini Berarti kalau hidup saya gak kudus Berarti persembahannya saya tinggalkan dulu dong pak Gak saya kasih dong Berarti sampai hidup saya bener Baru saya kasih persembahan sama Tuhan Ada orang ngomong begini Ada lagi yang satunya ngomong Pak kalau hidup saya sudah kudus Berarti kan itu persembahan yang sudah sempurna Berarti saya gak usah lagi kasih sama Tuhan dong Nah ini Ini kita mau akal-akalan sama Tuhan Tapi Tuhan sudah ngomong Pada ayat-ayat sebelumnya Kita lihat Matius 5 ayat yang ke 17 Tuhan sudah ngomong saudara Yesus ngomong begini Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Berarti semua hukum Taurat tidak boleh hilang Karena bukan untuk dihilangkan Tapi untuk digenapkan Ayat 18 Next Karena aku berkata kepadamu Ini yang menjadi penting Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi 19 Karena itu perhatikan Siapa yang meniadakan salah satu perintah Hukum Taurat Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan Segala perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga Persembahan Perpuluhan Itu bagian dari sebuah ibadah di dalam hukum Taurat Siapapun yang meniadakannya Dan mengajarkannya kepada orang lain Tuhan marah Jadi kalau hari ini hidup kita belum kudus Persembahan perpuluhan itu tetap kasih Tapi Tuhan mau Ayo kamu cepat Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Ayo kamu cepat Kita hidup kudus Kamu hidup kudus Bapak Ibu Hari ini di dalam sebuah judul kotbah Persembahan yang sempurna kita diingatkan Tuhan minta kita memberikan Persembahan yang sempurna Yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 Dan sebuah persembahan yang sempurna Ada dua unsur ini Yang satu persembahan itu harus hidup Dan yang kedua Itu haluslah sesuatu yang tidak mungkin kita berikan kepada Tuhan Bapak Ibu lihat saya semua Pak, Bu, lihat saya Bukan karena saya ganteng Saya jelek Tapi supaya kita fokus Lihat saya Pak, Bu Dua ribu tahun yang lalu Untuk menyelamatkan engkau dan saya Dia sudah memberikan anaknya yang hidup Dan dia berikan sesuatu yang tidak mungkin diberikan kepada kita Anaknya yang tunggal Yang dikasihi Dan yang tidak mungkin dia berikan Yesus kepada kita Bagaimana caranya dia mati di kayu salib Seperti yang Tuhan minta dari Ablam Minta Isaac Yang tunggal Yang dikasihnya Dan yang harus mati di pantai di kayu salib Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan berikan kepada kita Tapi dia berikan Hari ini Saya rasa tidak terlalu berlebihan Dia minta hal yang sama dari kita Minta hidup kita Dan minta sesuatu yang tidak mungkin kita berikan kepada dia Hidupmu yang kudus Berikan hidupmu yang kudus kepada Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!